Sidang peninjuan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Sidang Pengadilan Negeri Cirebon beberapa waktu lalu menuai perdebatan panjang antara mantan terpidana Saka Tatal dengan Jaksa Nofriantino Jati Fahlevi. Perdebatan ini, gegara memori PK para terpidana tak didampingi kuasa hukum. Namun, nyatanya dalam persidangan didampingi kuasa hukum. Karena kaitannya dengan hadiah yang mulia bukan terkait dengan Saka Tatal, makanya saya tanyakan apa mereka didampingi karena dia bersidang. Jakata Jaksa Nofriantino Jati Fahlevi dikutip, Minggu, 15 September 2024. Kuasa hukum pun menekankan bahwa dalam memori PK tidak disebutkan bahwa terpidana tak didampingi kuasa hukum selama sidang kasus Vina Cirebon. Mereka menegaskan bahwa terpidana kasus Vina tidak didampingi kuasa hukum sejak awal pemeriksaan. Dalam memori PK, kami tidak pernah membantah para tersangka tidak didampingi di persidangan. Kami mengakui di persidangan memang didampingi, tapi Mirandarul yang kami maksud dalam PK itu sejak awal penyidikan. Tidak pernah, Jikata kuasa hukum. Jaksa Nofriantino Jati Fahlevi pun tetap berkukuh pada argumentasinya. Kami tetap pada catatan kami, Jikata Nofriantino Jati Fahlevi. Sontak Saka Tatal kembali emosi dan menantang Jaksa Nofriantino Jati Fahlevi. Berani gak sumpah banyuci sama saya taruhan nyawa, Jikata Saka Tatal dengan nada tinggi. Kami tetap pada catatan kami apapun yang mereka katakan, Jikata Nofriantino Jati Fahlevi. Seketika kondisi ruang sidang PK Kasus Vina menjadi riuh dengan tepuk tangan untuk Saka Tatal. Tolong dijaga penonton ruang sidang dijaga ketertibannya karena ini persidangan, Jikatanya. Hakim Ari Ferdian kemudian menegur Saka Tatal agar lebih tenang selama sidang PK Kasus Vina Cirebon. Saudara saksi bisa tenang? Saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita ini mencari kebenaran. Sejalan dengan apa yang disampaikan tim kuasa hukum para pemohon, Jikata Hakim Sidang PK Terpidana Kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian. Sampai jumpa di video selanjutnya.